Pembesar seorang anak di Kabupaten Cianjur menderita gizi buruk sejak usia 5 tahun. Kondisinya mengkhawatirkan, kedua orang tuanya yang miskin hanya pasrah karena tidak punya biaya untuk beropak. Beginilah kondisi Fajar Saripudin anak penderita gizi buruk saat berada di rumahnya di kampung Neglasari, Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Fajar yang kini berusia 10 tahun dengan berat badan hanya 9 kg, kondisi Fajar sangat mengkhawatirkan. Tubuhnya semakin mengecil dan hanya bisa tergolek lemas di tempat tidur. Ayahnya yang hanya seorang tukang ojek hanya bisa pasrah melihat kondisi anaknya yang semakin mengkhawatirkan. Kedua orang tuanya hanya bisa pasrah karena tidak mampu membawa anaknya berobat. Fajar juga tidak mendapatkan kartu Indonesia Sehat selama anaknya sakit, hanya sekali berobat ke puskesmas dan tidak ada pihak pemerintah desa maupun dari pemerintah Kabupaten Cianjur yang membantu untuk berobat. Menurut orang tua Fajar, selama anaknya sakit belum pernah mendapat penanganan medis dari dinas kesehatan setempat. Orang tuanya mengaku baru mendapat bantuan dari anggota Koramil Haurwangi yang langsung bergerak cepat memberikan pertolongan kepada Fajar. Kini keluarga berharap agar Fajar secepatnya diberikan perawatan khusus ke rumah sakit karena kondisinya yang semakin mengkhawatirkan.